Ketika engkau menghilangkan suatu gangguan di jalan, itu adalah sedekah. Apa gangguan di jalan? Contohnya apa? Ada kayu berserakan, ada duri berserakan, ada apa lagi? Ada batu, sehingga akan mengganggu orang. Takut ada orang yang nanti tergelincir dengan sebabnya, maka ini adalah termasuk sedekah, kata Rasulullah s.a.w. Bahkan dalam sebuah riwayat muslim, dalam suatu riwayat muslim, Nabi s.a.w. bersabda, Kata Nabi s.a.w. Sesungguhnya aku melihat seseorang itu menikmati surga, ya taqolab itu datang pergi, datang pergi, ya itu seperti kita jalan-jalan gitu. Jadi Rasulullah melihat ada seseorang jalan-jalan di surga, sebabnya adalah karena ada pohon yang mengganggu di jalan, lalu dia tebang, kemudian disingkirkan. Karena apa? Karena itu mengganggu manusia yang lewat. Dan subhanallah, ini menunjukkan kepada kita, sekecil apapun amalan kita tidak akan sia-sia. Barang siapa berbuat baik, sekecil apapun kebaikannya, pasti akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya juga demikian. Maka dari itu, jangan meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun. Para ulama mengatakan, kenapa kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik, yang sangat remeh. Karena biasanya kalau perbuatan ringan itu orangnya ikhlas. Perbuatan yang baik, kalau ringan itu biasanya orang itu ikhlas. Sehingga menjadi besar, di sisi Allah SWT, bukan karena amalan itu kecil, tapi karena keikhlasannya kepada Allah SWT. Beda dengan amalan-amalan yang besar. Kadang-kadang dihinggapi rasa, ingin dilihat orang, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ditipu, atau diuji dengan, ya itu apa? Ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat, sehingga kadang-kadang kurang ikhlas. Oleh karena itu, kita disuruh perhatian terhadap amalan-amalan, sekecil apapun, kalau itu baik, jangan diapekan, lakukan sekecil apapun. Terutama apa? Terutama kalau tidak ada orang yang tahu. Karena itu biasanya ada jaminan keikhlasan. Dia melakukan berarti karena Allah. Jalan sepi, jalan sepi. Mungkin habis subuh, tidak ada orang, tidak ada kendaraan lewat. Lalu kita berjalan, dipikir jalan, kok ada batu, menghalangi. Maka, jangan meremehkan kebaikan, kesempatan, lakukan kebaikan ini, dengan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya. Sebagaimana di sini dikatakan, ada orang itu jalan-jalan di surga, diperlihatkan oleh Allah Rasulullah SAW, yaitu dia di surga dalam keadaan menikmati surga, itu sebabnya, karena apa? Dia memotong pohon, yang tumbuh mengarah ke jalan, mengganggu manusia. Jadi ditebang, disingkirkan. Sama dengan ada batu, disingkirkan. Ada kayu, disingkirkan. Kadang-kadang di jalan itu ada kayu, bongkahan kayu jatuh. Ya mungkin dari truk, atau dari yang lain. Sekiranya itu, kita bisa lakukan, kita pinggirkan, kenapa tidak? Tetapi kalau membahayakan, kita harus lihat. Kalau sekiranya kita berhenti, lalu membahayakan pengendara lain, atau membahayakan diri kita, maka kita harus memperhitungkan. Tapi kalau sekiranya itu tidak membahayakan kita, maka singkirkan gangguan itu.